Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang juga merupakan politisi yang berada di kubu Prabowo Gibran dalam kontestasi pemilu 2024, menilai pertemuan Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Nasdem Suryapaloh sebagai hal positif dalam suasana politik bangsa. Hal itu disampaikan Bahlil saat dijumpai di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 22 Maret. Menurut Bahlil, kedua tokoh politik bangsa tersebut telah menjalin persahabatan selama puluhan tahun. Bagus lah, sesama tokoh bangsa kan? Bagus lah. Bangsa ini kan nyaman kan, aman kan kalau seandainya sesama elit, tokoh-tokoh semua bisa duduk bareng, memberi cerahkan dari secara baik daripada penyesal-penyesal masalah bangsa. Mereka dua kan sahabat. Pak Prabowo sama Pak SP itu kan sahabatnya udah lama puluhan tahun. Meski Suryapaloh dan Partai Nasdem berada di koalisi Anies Muhaimin, yang menjadi salah satu rival Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024, Bahlil menilai pilihan politik yang berbeda dalam rangka kompetisi Pilpres sah-sah saja. Ia juga menyoroti Suryapaloh yang telah menyampaikan ucapan selamat atas unggulnya Prabowo Gibran usai rekapitulasi Rilkaun KPU. Menanggapi pertanyaan soal apakah Partai Nasdem memberikan sinyal untuk merapat, Bahlil mengatakan keputusan nantinya menjadi hak mutlak presiden terpilih. Namun ia menegaskan bahwa Prabowo selalu mengatakan mengurus negara membutuhkan banyak komponen. Dari Jakarta Arya Sindyara Yogi Rahman, kantor berita antara, mewartakan.